Halo teman-teman, selamat datang di Ainsling Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Di video pembahasan kali ini ada berita yang mungkin bisa dikatakan ngeri-ngeri, sedap, kerennya, kerennya. Yang mengembarkan dunia pada beberapa hari yang lalu. Mungkin dari antara kalian ada yang tahu tentang mengenai dua negara, Rusia dan juga Inggris, yang merupakan 10 besar ranking dengan kekuatan militer paling kuat di dunia. Tak terbayangkan apabila kedua negara ini berperang, mungkin saja akan menicu konflik yang begitu besar, bahkan bisa jadi perang dunia ketiga. Ditambah lagi keduanya memiliki bekeng segutu yang dikatakan sangat kuat seperti Inggris yang terdatar sebagai anggota NATO, dengan Amerika sebagai nomor satu militer paling kuat di dunia. Belum dengan negara bersemakmurannya bekas jajahan Inggris. Namun, Rusia juga tidak akan mau kalah dengan Rusia juga adalah negara peringkat kedua dengan militer terkuat di dunia dan memiliki segutu seperti Cina dan negara-negara komunis yang tidak dapat disepelekan kekuatannya. Sehingga apabila Inggris dan Rusia bersolusi kemarin, hanya kegaraan sepele, mungkin bisa disimpulkan bagaimana keadaan dunia hari ini. Di konten kali ini, saya akan menyampaikan kepada kalian tentang 4 fakta-fakta kejadian kemarin tentang mengenai angkatan lautan Inggris yang bersinggungan dengan angkatan laut Rusia. Sehingga angkatan laut Rusia menembakkan rudal. Peringatan yang bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap gitu ya. Penyias-penyias. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan intro dulu. Rusia tegang dengan Inggris di Laut Hitam. Bahkan tembakan peringatan dan bom dilemparkan tentara Rusia ke arah kapal perang Inggris pada Rabu 23 Juni 2021. Lalu, apa saja yang menyebabkan hal ini? Berikut fakta-faktanya kita langsir dari CNBC Indonesia. Kapal Inggris dianggap masuk keperairan Rusia. Moskow menyebut langkah ini dilakukan untuk pengusir kapal Inggris HM Defender. Inggris diklaim masuk keperairan mirip Rusia di Laut Hitam semenanjung Crimea. Mengutip Ruters, Rusia bahkan memanggil duta besar Inggris di Moskow, Deborah Brodnan. Untuk ditegur diplomatik secara resmi, Rusia menyebut kapal perang Inggris melanggar trilatori perairannya. Kami percaya itu adalah provokasi yang disengaja dan direncanakan. Kata juru bicara Kemerdlin Dmitry Petskov, seranya menyebut tembakan itu adalah peringatan kepada Inggris. Tindakan provokatif tidak bisa diterima. Jika tindakan itu terlalu jauh, tiada pilihan lain selain mempertahankan perbatasan dan juga kedauutan Rusia. Apabila kemarin rudal Rusia itu mencium sedikit saja, bagian kapal HMS. Defender miliknya Inggris, dan terjadi ledakan otomatis. Piala Eurotown ini akan menjadi suatu agenda yang mungkin sangat menarik. Tidak hanya dari bola, memperebutkan satu bola dan juga satu piala, tetapi akan menjadi suatu peperangan yang bisa dikatakan memperebutkan suatu harkat dan martabat serta kedaulatan suatu negara di Eropa tentunya, antara Inggris dan Rusia. Pokoknya mengeri-ngeri sedap, kernyis-kernyis gimana gitu. Dan berita itu dibantah oleh London. Inggris sendiri membantah adanya tembakan dan bom yang dilempar Rusia untuk mengusir negara itu. Inggris mengatakan hal tersebut hanyalah tembakan biasa dari Rusia, terkait hatihan militer Rusia. Inggris juga mengatakan pesawat Rusia tidak menimbulkan ancaman langsung bagi HMS Defender. Namun London mengakui manoeuvre yang dilakukan tidaklah profesional. Meski beberapa, manoeuvre ini tidak aman, kata Menteri Pertahanan Inggris Ben Wellens. Sementara itu Boris Johnson, Boris itu botak miris, bukan, maksudnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kapal perang yang sudah berdindak sesuai hukum internasional dan berada di peraliran global. Negara itu menegaskan tidak mengaku pencaplokan Crimea oleh Rusia. Tidak ada tembakan langsung ke kapal HMS Defender. Kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Ren, klaim Rusia atas perairan Crimea. Rusia merebut semenanjung Crimea dari Ukraina pada tahun 2024, eh, sorry, maksudnya 14. Negeri Putin menganggap daerah di sekitar pantai semenanjung itu sebagai perairan Rusia. emang Putin ini sungguh mengerikan ya, teman-teman. Ngeri-ngeri, sedap ke gimana, gitu. Namun negara-negara barat menganggap Crimea masih merupakan bagian dari Ukraina dan menolak klaim Rusia atas laut di sekitarnya. Ini juga yang dirasakan Inggris di mana negara itu menganggap kapal perangnya belayar di wilayah internasional. Meskipun begitu, Rusia tetap memperkuat amanda maritimnya di sekitar perairan itu. Bahkan setelah berhasil merebut Crimea, Moskow langsung membuat sebuah pangkalan militer angkatan laut baru di konta terbesar Crimea yaitu Setas Tobol. Oh, mantap! Hubungan Rusia-Inggris beku sejak tahun 2018. Hubungan antara London dan Moskow memanglah tidak akur. Keratakan ini dimulai pada tahun 2014 saat Rusia mencaplok Crimea, di mana aksi itu tidak disetujui oleh negara Ratu Elizabeth tersebut. Keratakan ini kemudian diberpanjang pada tahun 2018 saat bekas mata-mata Rusia, Sergei Kripal dan anaknya Yuras Kripal ditemukan tidak seadarkan diri. Mereka hidup hadir racun saat berjalan-jalan di kota Saliberi, London. Nah, ngeri-ngeri sedap ya. Keren-kerennya teman-teman apabila benar-benar Rusia menembak kapal Inggris dan Inggris pun sepertinya dengan rasa malu ya, untuk menghindari rasa malu mungkin ya, mengelak hal itu. Tetapi Rusia juga katanya merilis video bagaimana kapal dan juga pesawat mereka menembakkan rudal, peringatan kepada kapal HMS Defender milik Inggris, sehingga di kedua negara ini terjadi sinir-menyindir dan harapan kita mudah-mudahan tidak sampai menjadikan perang dunia ketiga. Oke, paling saja teman-teman berita kita hari ini dan semoga kalian bisa mencermati dan juga terhibur dari berita kita ini dan jangan lupa klik like dan subscribe dan share kepada teman-teman kalian kalau misalnya berita ini tidak bermanfaat ya. dan see you goodbye.